Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan berbagi trik bagaimana cara membuat daftar rumpur staka otomatis dan citasi secara otomatis dengan main delay Lebih dahulu langkah yang pertama yang harus kita harapkan adalah kita coba install main delay nya Kita download dulu main delay nya Mari kita download dulu, kita buka di google dulu Kita download, kita tuliskan main delay Ini kita download main delay, kita buka yang atas saja For windows Nah ini kita download yang ini Yang ini, kita download Ini lagi download kurang lebih 54,9 MB ukurannya Oke, kemudian kalau sudah kita buka Atau kita klik dua kali Kita klik dua kali Nah kita install dulu ini Jadi kita ini install dulu Oke, kita install dulu Saya kira teman-teman semua cara install tidak ada kesulitan Semua gampang karena sudah bisa install Kita tunggu beberapa menit ya Mungkin nanti bisa dipercepat Oke, ini sudah selesai installnya Oke, ini sudah selesai installnya Nah ini sudah muncul nih ya Ini sudah muncul ya Sudah muncul langsung atau kita coba close dulu Sekarang kita buka main delaynya Kita buka main delaynya Kita cari di sini Main delay Nah ini sudah ya, kita buka Nah Fungsi main delay ini yang pertama adalah Memudahkan kita membuat citasi Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat daftar Pustaka dengan main delay otomatis Nah karena Kita membuat daftar pustaka atau putih pintu rari microsoft word Maka bagaimana caranya main delay ini Apa Muncul di microsoft word Oke Jadi Sekarang kita buka wordnya Sekarang kita buka microsoft wordnya Ini saya contohkan dulu Nah ini saya buka microsoft wordnya ya Microsoft saya buka dulu ini Di reference Nah ini tidak ada ya Ini jadi Untuk membuat daftar isi Citasi itu ada di Menu reference ini ya Oke ini tidak ada Coba kita Install pluginnya Biar nanti main delaynya muncul disini Oke kita close dulu Kita buka ini Sudah terbuka main delaynya Kita masuk ke tools Kita disini install ms word plugin ya Kita install Kita oke Nah kita cek disini Sudah install Oke sekarang kita buka wordnya Kita buka microsoft wordnya Kita buka Oh ini sudah Ini sudah muncul ya Nah ini sudah muncul ya Ini sudah muncul main delaynya Ini sudah muncul main delaynya Kemudian Kita sekarang Contohkan Bagaimana Kita menggunakan main delay untuk membuat Citasi Dan Daftar Pustaka Otomatis ya Ini saya ambil contoh Laporan Untuk saya yang sudah saya sediakan Nah untuk membuat Daftar Pustaka Otomatis Dan Membuat citasi Otomatis Dengan main delay Kita Buka dulu main delaynya Kita buka dulu main delaynya Sekarang kita buka main delaynya Kita buka Kemudian kita Buka jurnalnya Ini saya tadi di Buka jurnalnya Saya tambah folder saja Saya tambah folder Ada di Ini Di sini ya Ada di Youtube ya Ada di Jurnal Ini Nah ini jurnalnya Sudah saya siapkan Ya ini jurnalnya Kalau misalnya mau Pengen tidak terlalu Apa Karena terlalu banyak jurnal Ini teman-teman bisa dihapus dulu Dihapus dulu Tambahkan file saja Tambah file ya Tambah file Hapus tambah file Kemudian masuk ke sini Ya ini Karena saya di sini Jurnalnya Jurnal Ini jurnalnya Jadi dimasukin Jurnal yang mau dipakai Sebagai apa Kutipan Atau citasi Di laporan Anda Itu dimasukkan semua Ini saya contoh Saya masukin 6 6 jurnal Ini 6 jurnal Oke Ini sudah 6 jurnal Sekarang kita lihat Di laporannya Contoh misalnya Seiring dengan Perkembangan ilmu Ini anggap Ambil dari jurnal Misalnya Jurnal Jurnal yang ada di Mendeley Kita masuk ke menu Reference Ini Kemudian disini Kita masuk ke Insert citasi Ingat Kita Masuk ke Reference Masuk ke Insert citasi Kita klik Kemudian Go to Mendeley Go to Mendeley Yang mana nih Yang mau Disitasi Misalnya Contoh Jurnal ini Vivilani Klik aja disini Jadi klik aja Nih Sit Kan ada Ada simbol ini Sit Oke Klik Oke Sudah gitu kan Nah Ini Kemudian Misal Penalapan Aplikasi Sistem Yang ini Misal yang ini Yang ini juga kita ngutip Katanya ini kita ngutip Masuk ke Insert citasi Go to Mendeley Katakanlah yang ini Jurnalnya Atau yang bawah Yang indriani Oke yang ini Misalnya ini Klik Gitu kan Ini Misal Disini Yang ini Misal Yang ini juga saya ngutip Katakanlah ini Ini saya ngutip juga Misalnya Ini saya ngutip Masuk ke citasi Go to Mendeley Katakanlah ini Dari jurnalnya Mujahidin Ini Algoritma Oke Saya Nah Ada tiga kutipan Yang baru dipakai ya Sekarang kita masuk Ketinjuan Pustaka Bab 2 Bab 2 Bab 2 Ini Ya Untuk Penelitian terkait Yang pertama Ini Katakanlah Ngambil dari jurnal Ini ya Ambil dari jurnal Dari kita Dari jurnal ini Misalnya Trianto ini Kita ngutip Oke Berarti Kalimat ini Saya ngutip Dari jurnalnya Hari yang nomor 4 Ini ya Kemudian Yang Ini Katakanlah kita Ngutip Dari jurnalnya Yang di Mendeley Juga Citasi Go to Mendeley Kita ngambil Dari Ini Rustam Misalnya Oke kita cit Kemudian Yang ini juga Yang ini juga Ngutip Dari jurnal Insert citasi Go to Mendeley Tadi Ini misalnya Oke Oke Nomor 6 Ya sudah nih Jadi ada 6 kutipan Nomor 6 Nomor 5 Nomor 4 Ya Nomor 1 2 3 nya Ada di latar belakang Kutipan 1 2 3 Di latar belakang 3 Kemudian ini 2 Ya Kemudian ini 1 Ya Jadi ada 6 Kutipan Yang Yang dikutip 6 Yang dikutip Ya Nah sekarang Bagaimana cara Memunculkan daftar Pustaka otomatisnya Oke teman-teman Sebelum ke situ Saya Lihatkan kembali Bahwa Muncul disini Jenis kutipannya Tergantung dari Style Kalau teman-teman Menggunakan style Amerika Misalnya Amerikan Ya Ini Nanti kayak gini Bentuknya Ya Kalau teman-teman Menggunakan nanti Science Itu nanti kayak gini Bentuknya Bentuknya Seperti ini Ya Ini kalau Pakai Amerikan Political Science Asosiasi Itu seperti ini Kalau nanti pakai Misalnya Amerikan Physiolog Ini ya Nanti seperti ini Jadi Style dari kutipan tersebut Tergantung Dari panduan Yang memang Sudah dibuatkan oleh Masing-masing Institusi Bisa teman-teman Membuat Tesis Daftar Apa Tugas akhir Atau Skripsi Penulisan kutipan Itu tergantung dari Panduannya Ini coba kita buat Seperti ini ya Pakai IEEE Kita sekarang Kita munculkan Disini kita munculkan Disini daftar pustakanya Saya inikan dulu Masuk Masuk ke referensi Kalau citasi Untuk membuat citasi Kalau daftar pustaka Kita pakai ini Insert bibliography Jadi ini Memasukkan bibliography Dari Mendeley ini Insert bibliography Ada 6 Dan ini Munculnya Daftar pustaka ini Sesuai dengan kutipan Coba misalnya Kita lihat Kita lihat Nomor 3 Nomor 3 Ini ya Nomor 3 Mujahidin Nomor 3 Mujahidin Kita lihat di Mendeleynya Nomor 3 Mujahidin Nah disini kan Bukan urut dari sini Tetapi Munculnya daftar pustaka itu Nomor di daftar pustaka Sesuai dengan kutipannya Jadi tidak sesuai dengan Urutan di Mendeleynya Tapi urutan dari kutipan yang dipakai Karena ini nomor 6 Maka yang muncul Nanti nomor 6 Ini ya Nomor 6 ini Jadi seperti ini Cara membuat daftar pustaka Otomatis Jadi ini Cara membuat Daftar pustaka Otomatis Menggunakan Mendeley Saya kira Sangat gampang Dan sangat mudah sekali Kita tidak harus memikirkan Bagaimana Format dari Penulisan daftar pustakannya Karena sudah sesuai dengan Standar IEEE Atau standar yang ada di Mendeley Misal Saya contohkan nih Ini kan nomor 6 Nomor 6 Ini saya hapus nih Satu kutipan nomor 5 Saya hapus kutipan nomor 5 Ini saya hapus kutipan nomor 5 Saya hapus dulu Oke saya hapus Otomatis Nanti yang ini Ketika teman-teman Di repress Di repress Nah akan jadi nomor 5 Di nomor 5 Di repress ya Kemudian Nanti daftar pustaknya pun Akan jadi nomor 5 Yang tadinya Pak pahan Ini at all Ini nomor 6 Di sini ikuti Nomor 5 Nah makanya Kunci dari penggunaan Mendeley itu Adalah harus Terkoneksi dengan Internet Jadi Ketika teman-teman Nanti menggunakan Mendeley Usahakan Jaringan internetnya Hidup ya Karena Sistemnya Untuk memunculkan Daftar pesitasi Membuat sitasi Atau memunculkan Daftar Pustaka otomatis Itu harus terkoneksi Dengan internet Kalau tidak terkoneksi Dengan internet Itu memang gak bisa Tapi nanti Kalau memang ini sudah Fake Kayaknya Tidak ada internet Tidak ada internet Tidak apa-apa Jadi Nanti kalau sudah Misalnya Teman-teman sudah Dibuatkan Daftar Pustakanya Sudah dimunculkan Kemudian Di Internet pun Tidak apa-apa Ketika akan Ngedit Terutama Terutama Buat teman-teman Yang sedang Menyusun Skripsi Duga sahir Atau Yang lainnya Terima kasih